Kesebelasan Jambi United di bawah asuhan pelatih Octavianus optimis dan bisa menembus peringkat delapan besar di Liga 3 Nasional yang akan digelar pada akhir Januari 2022 mendata. Untuk bisa merengkuh target itu, Jambi United menyiapkan anggaran senilai 600 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah untuk berlagak di putaran nasional dengan target delapan besar sekaligus lolos ke Liga 2 Nasional. Hal itu diungkapkan Presiden Jambi United aras islami di Jambi pada kamis malam. Tim wakil Provinsi Jambi di ajang kompetisi di Liga 3 Nasional itu akan melakukan pemusatan latihan di MES Batalion Pusat Perhubungan Angkatan Darat di Jakarta. Sebelum memasuki pemusatan latihan di Jakarta, Jambi United dengan 23 pemain dan 3 pelatih itu akan melakukan uji coba ke Sumatera Barat, Menjajal, PS KB, Bukit Tinggi dan PS Galikum, 50 kota. Target lain dari kehadiran dan kiprah Jambi United di level nasional itu juga untuk mempersatukan masyarakat sepak bola Jambi. Sementara itu pendiri Jambi United, Ari Dwi Brata mengatakan, Tim itu berlagak di Liga Nasional dengan moto berjuang bersama dibuktikan dengan Liga Tingkat Provinsi menjadi juara dan menjadi wakil Provinsi Jambi di tingkat nasional. Ari mengatakan, sepak bola memang diperlukan dana yang besar untuk berlagak di ajang nasional. Sebulan sebelum lagak dimulai, ia bertemu dengan Aras Islami, seorang penggila sepak bola yang bersedia mengakui sisi tim Jambi United. Dengan manajemen baru dengan target masuk delapan besar, perlu dukungan dan semua pihak agar prestasi sepak bola Jambi bisa bersinar di kancah nasional. Fasilitas gitu. Jadi per tanggal 20 Desember 2021, Alhamdulillah saya memantapkan hati untuk mendana tangan dan akuisisi ini di notaris. Itu per hari itu juga pemain semua sudah dilakukan karantina. Berarti kata sudah diberikan fasilitas, sudah dilakukan kontrak juga dalam seminggu setelah itu, sudah dikontrak juga. Terus untuk fasilitas selanjutnya yang akan kita jalanin di karantina di Jakarta, mungkin sama-sama bisa kita lihat videonya nanti. Jadi para pemain itu di karantina di Yonpus Hupat, Batalion Perhubungan Angkatan Darat. Nah, kebetulan kita bekerja sama juga dengan Angkatan Darat untuk memfasilitasi bagaimana cara mereka ini bisa menjadi pemain unggul terbaik dan memiliki mental wajah. Dan kebetulan memang di sini sangat holistik, mulai dari tempat tinggal, lapangan bola, terus masjid, fitness center, dan lain-lain lengkap. Nah, itu Yonpus Boa itu kita ambil pertimbang karena dekat dengan rencana pertandingan di Pakansari, Bogor. Itu sekitar 15-20 menit paling lama. Ini ada sedikit hal yang harus disampaikan bahwa pertama penentuan lokasi terdekat dari Pakansari itu kebetulan itu Yonpus Hoat. Makanya kita menentukan itu Yonpus Hoat tadi. Itu yang pertama karena lokasi terdekat. Yang kedua, masalah ngeri-ngeri sedap tadi mungkin sudah harusnya sudah terjawab karena kita masuk ke sana, kita akan meminjam segala fasilitas itu semuanya legal. Itu tertulis, tertuang di dalam surat legal permohonan dan keputusan dari Kapus Hukat Maejen Masri. Itu bintang dua yang menentukan dan memutuskannya atas permohonan kita. Sehingga aktivitas ini bukan ilegal. Masuk kemudian Yonpus Hoat tadi tersebut. Aktivitas ini legal dan tertulis. Kenapa kita taruh situ selain dekat? Karena seluruh fasilitas mana yang bisa terpusat seperti itu. Contoh, pelatih fisik minta waktu untuk fitness. Di mana kita harus berhombongan mencari fitness center. Terus pagi hari ada masjid, oke lah mungkin kita bisa cari tempat yang ada masjidnya. Tapi kalau fitness center itu nggak gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, disitu ada dua lapangan. Yang seperti dipertanyakan tadi, ada lapangan yang akan digunakan. Disitu ada dua lapangan. Satu lapangan yang di depan dan satu lapangan yang di belakang. Dan itu sudah kami survei langsung ya. Dengan manajer sepak bola dan sebuah kami bertiga. Kami sudah survei langsung di lokasi tersebut. Nah yang ketiga, masalah ngeri-ngeri sedap tadi lagi. Ya itu. Kita masuk di sini dengan legal dan tertulis. Kami siap memberikan, apa, memberikan ke media surat yang sudah kami berikan kepada Kapus Hubat dan sudah diterima. Sehingga jangan ada kekhawatiran lagi bahwa nanti ada masalah dan lainnya. Karena masalah itu adalah tanggung jawabnya bintang dua. Bukan sembarangan. Ya, jadi itulah kenapa kita berani masuk ke markas batalion gitu. Lokasi, terus fasilitas yang terpusat, terus legalitas yang sudah kita tempuh dengan benar dan bertanggung jawab. Mungkin bisa. Hendra Sohputra, M. Yusuf, Anang Kurniawan, Jales Putra, Rifki Silitoma, Yuda Kurnia, M. Rishad Firman, M. Rituan, Deni Bayu Ade Aldo, M. Rivaldi. Pelatih, Oktavianus, Pelatih Fisik Ridu Brata, dan Pelatih Kiper Edot. Dari Kota Jambi Tim Liputan, Laporkan. Terima kasih. Tenganesy Putra, meant inspired. Beratih, ales! Terima kasih telah menonton!